Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya mudah-mudahan di pagi ini kita semuanya senantiasa juga di kesehatan murah rezeki amin nyaruh alamin pasien kami di pagi hari ini adalah Saab 20in 21in di puluh ini keluarnya adalah mcb-nya kalau disertai glek mcb listriknya glek belum kami buka ini kita tes aja kita tes aja langsung kita tes kecolokan ini ada TV di sebelah dan nyala apakah ini diklet enggak ini bismillah nah itu glek ini ini artinya konslet regulatornya di kami sambil betulin mcb-nya supaya dinaikan dulu kita bongkar kita tes dari kabelnya ini sangat besar sekali di koneknya terlalu besar TV ini belum pernah disentuh maksudnya bagian regulatornya di kita cek dulu untuk bagian intinya yaitu kondensator yang kita tadi itu nah ini kondensator yang 220 kalau nggak salah ini 220 450 volt kita harus tes di sini dulu untuk meyakinkan namun ini tidak ada konsletnya aneh ben ajaib dari kabel listriknya enak cepnya di sini tadi nyambung langsung kemudian ini adalah lari ke sakla sakla rupa langsung ke diode ini diode nya kuproknya untuk penyarahnya dari AC menjadi DC ini pun tidak konslet kalau awalnya konslet dari awal ini inputnya inputnya dari AC ini perubahnya yang ini adalah untuk negatifnya jadi plus AC AC main jadi plusnya ini diode ke plusnya diode seperti itu kalau kita tes seperti ini sama dengan kita mengetes ini tidak konslet ini ada di bagian ini pasti di sini ada yang konslet dari sebelum apa namanya sebelum diode pasti konslet yang menyebabkan TV ini kalau dicolok MCB nya PLA nya ceklek di sini kita ada bagian ini jadi sebelum diode ada RTH ini VTC ini VTC ini untuk membentuk magnet goseng yang ditabung ini kita tes sama kondensator ini nanti kalau ini tidak konslet ya ini 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 punya kaki tiga ini ini nyambung nyambung yang ini nyambungnya terlalu keras kita copot aja setelah kita copot kita tes setelah dicopot kita tes dulu untuk yang kompet tadi ini untuk AC nya ini yang masuk inputnya nah ini tidak konslet ini menandakan bahwa untuk ini ohm nya terlalu pendek artinya memendek ini memendek ini memendek ini kita bandingkan sama yang normal kita carikan dulu kita carikan dulu ini kami juga sama kaki tiga ini hubungannya yang sebelah sini nah segini dia kita kita 330 Ohm lah ini yang sekitar 10 Ohm ini sekitar 10 Ohm jadi memang ukurannya seperti ini yang masih normal sebelah pendek jadi istilahnya tahanannya tahanannya rendah ya 330 Ohm kalau yang ini tahanannya pendek kalau ini tahanannya kita tes aja kita pasang yang sudah terdapatkan ini adalah alat untuk menggerakkan ini seperti ini ini adalah kumparan gulungan kawat email yang dibentuk untuk magnet yang digerakkan oleh ini sebagai penghilang flag otomatis kalau itu hidup dia akan kerja ini kondensatornya kita ganti perbarui aja sekali mumpung dibuka ini bisa nge-trub dari kondensator ini selain dia kita jeklek di setelah nah ini kita ganti 225 35 volt kita akan ganti tersebut mengetahui sempurna Untuk atasnya dia bagus, sebenarnya tidak ada masalah, ini kondensator ini, ini adalah berhasil 115 nya, bagus, ini ke stabilnya 9V nya, bagus ini yang ke audio nya, ini Nah ini ke audio nya bagus, dari sini, ini ke audio ini, ini jodoh, bagus tidak ada masalah, selanjutnya kita tes aja langsung, karena sudah tidak ada masalah di atas listriknya, kita sudah berani untuk tes, black apa, tidak listriknya, Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan lihat langsung hidup, Ini tabungnya, tabungnya minta direfresh, teman-teman, jadi dua penyakit, selamat menikmati期 Good 10 Oke terus sampai, sampaih 31,